Intro Kita akan bersama-sama belajar tentang penabur Dan kita bisa buka bersama-sama Markus 4 Ayat yang pertama sampai dengan yang ke 20 Saya akan bacakan Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengurumuni dia Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk disitu Sedangkan semua orang banyak itu di darat Di tepi danau itu dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumahan kepada mereka Dalam ajarannya ia berkata kepada mereka Dengarlah ada seorang penabur keluar untuk menabur Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati Sehingga ia tidak berbuah Dan sebagian jatuh di tanah yang baik ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat Dan katanya siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan kedua belas murid itu menanyakan kepada dia tentang perumahan itu Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumahan Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain Penabur itu menaburkan firman Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan Ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad Dan yang lain ialah ditaburkan di tengah semak duri Itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini Dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain Masuklah mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyebut firman itu Lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat dan ada yang 100 kali lipat Katakan amin Semua kita itu mendengar firman, bahkan setiap hari kita merenungkan firman Yang setuju katakan amin Tetapi selalu ada pertanyaan, kenapa ya Aku dengar firman atau rekanku dengar firman Rekanku ke gereja tapi kok tidak mengalami perubahan kehidupan Yang terjadi kok masih seperti ini saja Aku mendengarkan firman tapi kok yang terjadi dalam keluarga aku masih gini-gini saja Apa sih yang salah? Terkadang kita mungkin bisa bertanya apa yang salah Padahal kita sudah ke gereja, kita sudah berangkat ke gereja bahkan mempersiapkan segala suatunya Kita datang beribadah Tetapi ternyata ada orang-orang datang ibadah berkali-kali ternyata tidak menghasilkan perubahan kehidupan Kami punya mimpi setiap orang kalau Anda datang ke gereja ini Anda join dalam connect group Goal dari connect group atau gereja ini adalah melihat perubahan hidup dari setiap orang-orang di dalamnya Yang setuju katakan amin Kami rindu, kami menerima semua orang latar belakang apapun Anak rapi dana, jahat sekalipun Tapi kalau di tempat ini kami terima Anda tapi dosa-dosa atau masa lalu Anda Tanggalkan itu dan mulai hidup baru Tetapi masalahnya ada banyak orang itu dapat firman, dapat kebenaran untuk usaha mereka Betul ya, untuk keluarga mereka, untuk hidup mereka pribadi Tetapi firman itu seakan-akan tidak bertumbuh dalam hidup mereka Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama Ternyata masalahnya adalah tanah hati kita Katakan tanah hati Hidup kita, apa yang terpancar itu dari hati kita Masalahnya benih firman Kalau hati kita tidak mau menerima itu Tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita Kita bisa menerima firman dari siapapun itu Dari Bapak Rohani kita, Pastor Philip sekalipun Tapi kalau hati kita itu loh Tidak terbuka, membuka hati kita untuk benih itu masuk Firman itu gak bertumbuh Karena kitalah tanah hati itu Kitalah tanah itu Firman itu ditaburkan ke dalam hidup kita Karena Tuhan punya kerinduan untuk apa Setiap surat cintanya yang sampai kepada kita Ketika ditaburkan dalam hidup kita Tuhan punya kerinduan Supaya apa yang ditaburkan ini Memperlengkapi kita Bahkan membuat kehidupan kita Itu mengalami kasih setia Tuhan Yang mengerti dan setuju Katakan amin Nah Kalau Anda lihat tadi Kita melihat bahwa Ada beberapa tipe tanah Yang pertama dikatakan Pada waktu yang menabur Benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu burung memakannya sampai habis Kalau kita melihat Makna perumpamaan ini Kita lihat yang di bawahnya Dikatakan Penabur itu menaburkan Firman Orang-orang yang di pinggir jalan Tempat Firman itu ditaburkan Ialah mereka yang mendengar Firman Lalu datanglah iblis Dan mengambil Firman yang baru ditaburkan Di dalam mereka Dari sini kita tahu bahwa Ada model-model orang Yang ketika Firman diberikan Itu mereka gak buka Dan masukkan dalam hidup mereka Bahkan cenderung Cuma ditinggalkan aja Oh iya Dapat Firman Contoh Dalam hidup mereka itu Mereka harus mengubah kehidupan mereka Mereka harus mengampuni Tapi mereka gak melakukan itu Sehingga apa Firman itu hanya ditaruh saja Dan mereka tidak lakukan apa-apa Alhasil Apa yang mereka inginkan Dalam hidup mereka Aku ingin breakthrough Aku ingin mengalami terobosan Aku ingin mengalami resolusiku Tahun ini Tergapai Tidak terjadi Dioleh karena Ada banyak orang itu Firman datang Kadang pilah-pilah Bapak Ibu Maunya yang nyaman untuk kita Kalau nyaman untuk kita Oke lah kita ambil Tapi kalau Firman itu Bersifat untuk Menegor Bahkan mengkoreksi hidup kita Kita gak terima Nah yang seperti itu Kalau modelnya Pilah-pilah begini Itulah kenapa Firman itu gak bertumbuh Firman gak bertumbuh Dalam hidup kita Mungkinkah Karena yang pertama Ada modelan orang-orang Yang suka pilah-pilah Firman Kalau Firman itu Bicara tentang Contoh Jiwa-jiwa Aku gak mau Oh bicara tentang Contoh Resolusi keluarga Aku gak mau Bisa loh duduk disini Tapi mendengarkan tentang Resolusi keluarga Gimana suami harus Mengasihi istri Mengampuni istri Istri harus tunduk kepada suami Aku gak mau Itu perkara-perkara Sederhana Tetapi Kadang ada Banyak orang Menolak hal itu Karena mereka Cenderung Pilah-pilah Apa yang rindu Untuk mereka masukkan Dalam hidup mereka Bapak ibu Semua firman yang datang Daripada Tuhan Kalau itu Bersifat kebenaran Apalagi anda Hasil dari perenungan Anda pribadi bahkan Coba belajar Ketika anda Merenungkan secara pribadi Kalau itu memang Bersifat menegur Ya koreksi diri Bukan malah Oh ya gak usah Sudahlah Ini Ya Aku baca Pasal selanjutnya Ada banyak orang Masih sering seperti itu Mari kita ubah Kalau itu memang harus Mengkoreksi kehidupan kita Menegur Memberi awasan Dalam hidup kita Jangan tolak dulu Coba lihat Dalam diri kita Apa sih Yang harus kita benai Kita ubah Oleh karena firman Yang kita renungkan Yang mengerti kataan amin Ya Waktu yang lalu Di ibadah umum ya Kayaknya ya Saya Rindu untuk Setiap orang-orang Punya alkitab Secara buku Hari ini Saya buka lagi Kalau ada Yang belum punya Alkitab buku Bahkan anda Mungkin ada Rindu untuk Punya alkitab buku Anda bisa nanti Temui ibu Dita Nanti kita Sediakan alkitabnya Anda bisa ambil Gratis Karena kami juga Ada orang yang Memberkati Untuk apa Dibagikan Kepada orang-orang Supaya apa Orang-orang mulai mencintai Firman Tuhan Yang mengerti kataan yes Jadi bapak ibu Mari belajar bersama-sama Jangan sampai hidup kita itu Jadi orang yang pilah-pilah Kalau firmannya Oke Aku mau dengarkan Kalau Ini sudah bahasnya Waduh Ini menyinggung Atau apa Padahal gak ada niatan menyinggung Tapi kita sendiri Yang dikoreksi oleh Karena perenungan Bahkan mungkin Kalau kita mendengarkan firman juga Kalau itu Bersifat mengkoreksi kehidupan kita Kita dengarkan Dan kita merasa Oh Aku gak kayak dikoreksi Belum tentu loh Orang yang menyampaikan itu Nyinder Anda Orang yang menyampaikan Belum tentu kenal Anda Betul gak Tapi kalau itu Bersifat Untuk membuat kita Lebih baik Jangan ditolak Jangan ditolak Supaya apa Kehidupan kita itu Akhirnya Bertumbuh Kataan bertumbuh Kita rindu Orang yang sekarang Keluarganya Di ujung tanduk Kita rindu Keluarganya dipulihkan Orang yang bisnisnya Selama ini Ternyata Kompromi Main uang kotor Anda selama ini Rindu untuk Benar-benar pulih Tapi kalau Mentalitas yang Di dalamnya Anda Firman aja Pila-pila Itu mungkin Membuat susah hidup Anda Karena kalau gak Pila-pila Pasti dalam hidup kita Kita harus belajar Untuk merendahkan hati Merendahkan diri Untuk apa Tunduk dan taat Kepada firman Yang mengerti katakan amen Ya Selanjutnya Dikatakan seperti ini Dikatakan selanjutnya Sebagian jatuh Di tanah yang berbatu Batu Yang tidak banyak Tanahnya Lalu benih itu pun Segera tumbuh Karena tanahnya tipis Tetapi sesudah Matahari terbit Layulah ia Dan menjadi kering Karena Tidak Berakar Di ayat Kalau kita Komperkan di ayat selanjutnya Juga dikatakan seperti ini Di ayat 16 Demikian juga Yang ditaburkan Di tanah yang berbatu-batu Ialah orang-orang Yang mendengarkan Firman itu Dan segera Menerimanya dengan gembira Wah ini Bagus itu sebenarnya Segera menerimanya dengan gembira Tetapi Mereka tidak berakar Dan tahan sebentar saja Apabila kemudian Datang penindasan Dan penganiayaan Karena firman itu Mereka segera murtad Orang-orang seperti ini Kita banyak temui Dalam KKR-KKR Saat KKR Wah berapi-api Mereka bertobat Tapi ketika mereka mungkin Dalam hidupnya Contoh mereka menanggalkan Dosa-dosa Lalu ada Balik ke komunitasnya Mereka bertemu Lalu mereka Disinggung Lah kok sekarang Kak gini Tumben Wah sekarang sok suci Langsung Berbalik lagi Kenapa firman itu Tidak berakar Kenapa Karena orang ini Tidak teguh hati Untuk berubah Banyak diantara kita Mungkin di titik seperti ini Ketika firman datang Kepada kita Kita terima dengan gembira Kita bersuka cita Bahkan Ya Tuhan Aku mau berubah Tapi pada kenyataan Ketika di lapangan Kita bertemu Dengan orang-orang yang berkomentar Loh kok hidupmu sekarang Tidak gini Berubah sekali Waduh Apalagi kalau anda temui Wah sok suci Sekarang ke gereja segala Langsung undur Oh enggak Tipe seperti ini Lebih mementingkan Omongan orang Daripada apa kata Tuhan Dalam hidup Kalau kita Mau belajar Untuk mengikut Tuhan Jadikan Apa yang menjadi Kata-kata Tuhan Melalui firmannya Pegangan yang teguh Untuk kita hidupi Yang mengerti katakan yes Ada banyak orang Mungkin lebih mementingkan Omongan orang Sehingga apa Ketika firman berkata Mereka itu harus Bertobat Ketika mereka bertobat Tiba-tiba ada omongan-omongan orang Lah sekarang ke gereja Lah sekarang Kok suci sekali hidupnya Lah sekarang Kamu kok religius sekali Sedikit-sedikit ke gereja Sedikit-sedikit ke komsel Sedikit-sedikit ke komunitas Luar biasa sekali Perubah kamu Berubah gitu Aku kayak enggak kenal kamu Ini loh rokok-rokok Sekarang kok enggak ngerokok Oh minum-minum Sekarang kok enggak minum Oh pornografi Sekarang kok enggak pornografi Bahkan mungkin ketika bertobat Selingkuhan ditinggal Dan lain sebagainya Pria idaman lain Wanita idaman lain Ditinggal Bapak Ibu Hanya karena rekan-rekannya yang pria Atau kamu ketemu Mana itu Selingkuhanmu mana Mana si A si B Yang kemarin kamu sering ajak Kalau pergi-pergi kemana Kamu ajak mana Kok sekarang enggak ada Undur Undur dari Tuhan Hanya karena omongan orang Itu tipe yang tanah berbatu-batu Kalau hari ini kita di posisi yang seperti ini Ketahui Bapak Ibu Apa kata orang Tidak lebih penting Daripada apa kata Tuhan Apa yang Tuhan sampaikan terhadap hidupmu Ketika kita harus memperbaiki sesuatu dalam hidup kita Keluarga kita Pekerjaan kita Selama ini main kotor No ini harus dirubah Kalau Tuhan sampaikan itu Bahkan kebenaran firman Meneguhkan Orang mau berkata apa Lah kok sekarang sok suci Ih sekarang ngeri Rohani sekali Memulai usaha dengan berdoa Enggak ada salahnya loh Untuk kita itu tetap teguh Betul enggak Tetapi ada banyak orang percaya Yang baru saja bertobat Menerima dengan suka cita Bagaimana mereka harus bertobat Ketika ngalami skir itu Undur Ini banyak menghasilkan Petobat-petobat Yang akhirnya sering kumat Setelah ini Jatuh lagi Balik lagi ke dosa masa lalu Pengen berjuang lagi Supaya breakthrough Balik lagi ke dosa masa lalu Kenapa Karena kata-kata orang Bagi mereka itu lebih penting Daripada apa kata Tuhan Coba katakan kepada kanan kiri anda Mana yang lebih penting Apa kata Tuhan tentang hidupmu Atau kata orang tentang hidupmu Coba mana yang lebih penting Bapak Ibu Mana yang lebih penting Bapak Ibu Kalau hari ini kita masih berfokus Hanya kepada apa kata orang Percayalah Hidup kita itu Tidak pernah bisa menyenangkan semua orang Anda mau coba menyenangkan semua orang Anda capek Bapak Ibu Jangan jadi people pleaser Jadi orang yang selalu pengennya menyenangkan semua orang Bahkan sampai kita kompromi Jatuh dalam dosa Apalagi dalam bisnis dan pekerjaan Jangan jadi orang yang Wah menyenangkan semua orang Bahkan termasuk anda harus Menggelapkan Harus ini Harus kompromi ini Jangan Disitu tidak ada penyertaan Disitu tidak ada perkenanan Yang ada Hanya luka Dan kekecewaan Mari belajar Kalau kita mentalitasnya seperti itu terus Bagaimana kita memiliki Contoh Aku dan seisi keluarga aku Mau melayani Tuhan Dari mana itu bisa terjadi Bagaimana itu bisa terjadi Kalau Pada kenyataannya Kita menjadi Tipe orang Yang tanahnya berbatu-batu Suka sekali aku bertebat Tetapi tidak sampai Tiga hari kemudian Langsung Jatuh lagi Di dalam hal-hal yang tidak perlu Hanya karena Oh orang Kemarin aku dikatakan Sok religius Aku tidak ke gereja Dikatakan sok religius Aku tidak perlu lah Baca firman Lu ngapain Orang boleh berkomentar apa Tapi orang tidak pernah menentukan Di hidup kita kemana loh Tetapi masalahnya Sekali Tuhan berfirman Tuhan itu juga yang menentukan Apakah kita akan ke surga Atau ke neraka Itu sebabnya banyak yang dipanggil Sedikit yang dipilih Perumpamaan yang terjadi Waktu itu Itu perjamuan kawin Ada banyak orang diundang Untuk datang ke perjamuan kawin Itu hal kerajaan surga Ada ayatnya Hal kerajaan surga Seperti perjamuan kawin Seorang raja Mengadakan perjamuan kawin Untuk anaknya Tetapi semua diundang Yang diundang Tidak datang Karena ada kesibukan Dan lain sebagainya Tidak mau datang Tiba-tiba raja Perintahkan semua Termasuk yang jahat Yang baik Semuanya diundang Tetapi ada yang datang Tanpa menggunakan pakaian pesta Dikatakan di salah satu firmannya Tidak pakai pakaian pesta Lalu raja itu tanya Kok kamu bisa masuk ke sini Dari situ kita belajar Ternyata Hal kerajaan surga Kita tuh harus mempersiapkan loh Bapak Ibu Jangan berpikir Kalau kita yang penting Kristen udah Lo enggak Anda bisa berkata Kristen Udah lain tanah berbatu-batu Mereka orang Percaya gak Mereka tuh bertobat Percaya langsung Aku percaya Tapi setelah itu Karena omongan orang Mereka mundur lagi Tetapi status mereka Tetap orang Kristen Raja Yang di perjamuan kawin itu Meminta orang yang Tadi gak berpakaian pesta itu Untuk kembali Bahkan dibawa Ke tempat yang paling gelap Dimana ada ratap dan gertak gigi Kenapa? Karena orang ini gak Mempersiapkan yang terbaik Untuk ketemu raja Taukah Bapak Ibu Dalam hidup kita Persiapan kita Untuk bertemu dengan Bapak Di surga nanti apa? Semua yang kita lakukan Di bumi Semua yang kita lakukan sekarang Adalah persiapan kita Untuk bertemu dengan Bapak Kalau Anda sendiri Tidak pernah sungguh-sungguh Mengikut Tuhan Anda berkata Mau ke surga Tapi tindakannya Tidak nyata Anda mau kemana? Surga itu ada Neraka itu ada Itu firman juga ada Mari sama-sama belajar Tanah yang berbatu-batu Katakan kanan kiri Anda Bapak Ibu sudah sekalian Katakan seperti ini Jangan punya tanah yang berbatu-batu Ya Tanah berbatu-batu itu Menyenangkan orang lain Tapi tidak tahu Bahwa dirinya sendiri itu Harusnya ditolong Ya Saya lanjutkan Sebagian lagi jatuh Di tengah semak duri Lalu makin besarlah semak itu Dan mengimpitnya Sampai mati Sehingga ia tidak Berbuah Saya komperkan Atau bandingkan dengan Ayat yang ke 17 Ayat 18 Dan yang lain Ialah yang ditaburkan Di tengah semak duri Itulah yang mendengar firman itu Lalu kekhawatiran dunia Dan tipu daya kekayaan Dan keinginan-keinginan Akan hal yang lain Masuklah mengimpit firman itu Sehingga tidak berbuah Ada tipikal tanah Dengan semak duri Mereka menerima firman Firman itu diterima loh Bagus Tetapi kondisi yang ada Tekanan yang ada Itu mengimpit Bahkan keinginan-keinginan Semuanya itu mengalahkan Apa kata firman Contoh Bagaimana Kita itu Harus Menjaga Integritas kita Di dalam pekerjaan Hanya karena Keinginan-keinginan daging Rela loh Korupsi Rela loh Menggelapkan uang Rela loh Untuk melakukan Hal-hal bodoh Hanya untuk Kepuasan Keinginannya Demi hanya untuk Napsu Sudah menikah Rela loh Cari pria idaman lain Wanita idaman lain Hanya untuk Cari kepuasan Bapak Ibu Di titik ini Jangan sampai Keinginan daging Atau keinginan dunia Itu menekan Sehingga firman Tidak bisa bertumbuh Mari berubah Kita itu perlu Menyadari bahwa Keluarga kita Pekerjaan kita Hidup kita Itu harus Dibangun dalam Pondasi yang benar Yang mengerti katakan Yes Harusnya seperti itu Tetapi oleh Karena banyak orang Cenderung Mereka itu Datang ke gereja Datang ke Komsel Ke komunitas Punya agenda Tuhan berkati Aku ke gereja Berkatilah Wah aku sudah ke gereja Loh Tuhan Berkati dong Masalah memberkati itu Urusan Tuhan Bapak Ibu Bagian kita Kita adalah Pribadi yang siap Enggak Untuk menerima berkat Banyak orang Minta diberkati Tetapi Bayangkan Anda berkata Aku pengen Diberkati Pekerjaanku Diberkati Tetapi Anda sendiri Di dalam pekerjaan Malas-malasan Di dalam pekerjaan Anda Anda gak punya integritas Gak punya kedisiplinan Tuhan memberkati Kepada orang-orang yang siap Hal yang sama Firman datang Dalam hidup kita Hari ini Kalau kita menerima firman Kalau keinginan daging Lebih kuat Firman itu akan tergerus Alhasil yang kita lakukan Adalah keinginan daging Bukan apa kata Firman Atau roh kudus Dalam hidup kita Nah hal-hal Seperti ini Harus kita benai Dan ubah Yang mengerti katakan Amen Kita gak bisa loh Bapak Ibu Sebagai orang percaya Terus menerus Untuk hidup Dengan caranya Seperti ini Hari ini Kalau Anda menerima Firman ini Saya tahu Bagi beberapa orang Ini gak nyaman Kenapa Karena ini mengusik Sesuatu yang mungkin Selama ini Anda lakukan Tanpa Anda sadari Dan sekarang tiba-tiba Dicelikan Oh iya ya Aku kompromi Hanya karena Keinginan-keinginan Daging Bahkan aku tentang Firman jelas-jelas Hanya untuk Keinginan daging Bahkan Kalau gak salah Hari ini Ada gereja yang Mengiakan LGBT Lo enggak Gereja ini Gak akan pernah Mengiakan LGBT Karena firman Tuhan sendiri Dari zaman Di kisah Lot Waktu Sodom Dan Gomorrah Menjelaskan Taukah ada Ketika ada Dua malaikat Tuhan Datang Dua malaikat Tuhan Datang Untuk ketemu Lot Mereka itu Mau menginap Di tanah lapang Tapi Lot Paksa untuk Datang ke rumahnya Saat di rumahnya Lelaki dari yang tua Sampai yang muda Mereka datang Dan berkata Dimana mereka Biarkan kami Bertemu mereka Untuk kami pakai Kata pakai Di situ Itu bicara tentang Seks Bapak Ibu Mana mereka Pertemukan dengan kami Untuk kami melakukan Seks Padahal itu pria Dan yang heran lagi Itu generasi Bapak Sampai generasi muda Kalau Anda baca Baik-baik kisah Lot Dari yang tua Sampai yang muda Semua ada di situ Parah lelaki Dan saya Ngerinya bukan main Apa mereka itu Gak tahu Kalau apa yang mereka Lakukan itu Sesuatu yang salah Sengeri itu Dan mereka itu Seakan-akan sudah Gak peduli lagi Hari ini Gereja ini Kami ada gereja anak Kenapa? Karena one day Kami bermimpi Kenesalah tiga ini Bermimpi Generasi anak-anak Di bawah kita Akan hidup Dalam kondisi Yang jauh lebih baik Betul gak? Harusnya kan Kita berhidupkan hal itu Tetapi karena Penyimpangan ini Orang tua itu Gak peduli Dengan penyimpangan Kenapa mereka Bisa menyimpang? Karena mereka Gak ngerti firman Hari ini Kalau kita sebagai Orang tua Punya anak Apalagi Ketahui lah Semak duri Yang menghimpit Firman itu Akan jadi contoh Suatu saat Untuk anak-anak kita Betul? Anak kita itu Semakin lama Beranjak dewasa Semakin lama Semakin melihat Semakin tahu Kalau sudah Semakin tahu Jangan sampai Anak kita itu Kaget Dari kecil Sudah dididih Akan takut Akan Tuhan Tapi ketika besar Mereka melihat Orang tua mereka sendiri Justru Membuang firman Atau firman itu Diterima Tapi dihimpit Oleh keinginan Daging Dan mereka Melakukan segala cara Hanya untuk Memuaskan hawa Napsu mereka Kalau itu yang terjadi Bagaimana kita Merindukan generasi Di bawah kita Untuk lebih baik Bagaimana Susah Bapak Ibu Saya itu Bermimpi Kenapa? Karena saya melihat Saya terus terang Saya melihat Anak-anak muda Zaman sekarang Kalau Bapak Ibu Lihat Sedih loh Bayangkan Kalau Anda temui Anak muda yang hamil Di luar nikah Anda temui Anak-anak muda Yang seks bebas Pandemi ini Lucu Angka pergabalan bebas Atau seks bebas ini Meningkat Masa pandemi Di anak-anak muda Anak muda Jatuh di narkoba Sedikit banyak Kita sebagai orang tua Baik Anda yang sekarang Di profesional muda Atau di Family Kita harus sadar loh Generasi di bawah kita ini Sedang dipertaruhkan Sedang dirusak Sama si jahat Kalau hari ini Orang-orang tuanya Enggak bangkit Profesional muda Enggak bangkit Untuk berkata Iya-iya Jangan salahkan Generasi yang di bawah terus Kita aja Gak jadi teladan Generasi kita aja Gak peduli Kita kompromi Sana kompromi Sini cuma memuaskan Keinginan kita Bagaimana kita Mau melihat Generasi di bawah Kita makin lebih baik Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian Perlu tahu 2030 Indonesia itu Akan mencapai Masa emas Masa emas Maksudnya gimana Pak Denny Masa dimana Usia produktif Di Indonesia Jauh lebih banyak Bahkan lebih besar Daripada Negara-negara besar sekarang Kayak Jepang China Indonesia 2030 Akan ada Masa dimana Di 2030 itu Usia produktifnya Jauh lebih banyak Daripada yang tidak produktif Artinya apa Bapak Ibu Kalau hari ini Kita masih suka kompromi Percayalah Lambat laun Bisa tergeser loh Bisa tergeser Bisa tergeser Dan saya lebih Mengertikan lagi Kalau anak Tuhan Itu yang tergeser Karena anak Tuhan Tidak pegang kualitas Dan saya berdoa Untuk kita tidak Seperti itu Yang mengerti katakan Amin Ya Mari sama-sama Jangan Memiliki tanah Yang semakduri Yang hanya karena Keinginan daging Menyimpang Dan menghimpit firman Menyimpang Dan membuang firman Rugi Bapak Ibu Ya Di ayat selanjutnya Dikatakan Ayat yang ke Delapan Sebagian jatuh Di tanah yang baik Ia tumbuh Dengan suburnya Dan berbuah Hasilnya ada 30 kali lipat Ada yang 60 kali lipat Dan ada yang 100 kali lipat Di ayat selanjutnya Ayat 19 Ayat 20 Dan akhirnya Yang ditaburkan Di tanah yang baik Ialah orang yang mendengar Dan menyambut firman itu Lalu berbuah Ada yang 30 kali lipat Ada yang 60 kali lipat Ada yang 100 kali lipat Jangan fokus Kepada lipatnya Fokuslah bahwa Orang Yang menyambut Dan menerima firman itu Yang melakukannya Pasti berbuah Lipatnya itu Bagian Tuhan Melihat dari mana Apakah kita siap Atau enggak Tapi bagian kita Fokusnya Menerima Menyambut Dan menjadi Pelaku Katakan pelaku Jangan jadi penonton Jangan jadi penonton Jadi pelaku Jangan Jangan cuma jadi penonton Yang melihat Oh orang ini melakukan firman Orang ini melakukan firman Tapi jadilah kita Pelaku firman Yang mau katakan amin Amin Sehingga kalau kanan kiri Bapak ibu saudara Katakan seperti ini Jadilah pelaku firman Ya Jadi pelaku firman Seorang yang melakukan firman Itu tanahnya subur Sehingga kalau apa Yang dikerjakan Selalu berhasil Apa yang dikerjakan Sekalipun itu Sulit Itu jadi Abraham itu Enggak minta lembah Yordan Enggak minta lembah Sungai Yordan kan Yang minta Malah lot Akhirnya malah ditunggang Balikkan di bumi yang uskan Abraham Dapet daerah yang kering Tapi daerah yang Gersang kering gitu Ketika Tuhan beserta Jadi itu Tetap hidup tuh Tetap disertai Bagian kita itu Bukan lipatnya Kalau kita carinya lipat Kita bisa kecewa Padahal Kalau kita ngomong Kita kecewa Harusnya berkaca Kita minta lipat Tapi kapasitas kita Tidak menunjukkan Bahwa kita siap Untuk lipatan itu Harusnya kita berfokus Justru kepada Aku tuh mau Untuk melakukan Begituan Dan aku mau Menyambut Dan menjadi pelaku Firman ini Bukan fokus Untuk pelipatan Berkatnya Berkat itu Bagian Tuhan Bapak Ibu Bagian kita Berkenan di hadapan Tuhan Yang mengerti kata Amin Ya Selanjutnya Dikatakan seperti ini Ketika ia sendirian Pengikut-pengikutnya Dan ke-12 Menanyakan tentang Perumpamaan itu Jawabnya Jawabnya Kepadamu telah diberikan Rahasia Kerajaan Allah Tetapi kepada orang-orang Luar Segala sesuatu Disampaikan dalam Perumpamaan Supaya sekalipun Melihat mereka Tidak menanggap Sekalipun mendengar Mereka tidak mengerti Supaya mereka Jangan berbalik Dan mendapat ampun Lalu ia berkata Kepada mereka Tidakkah kamu Mengerti Perumpamaan ini Kalau demikian Bagaimana kamu Dapat memahami Semua Perumpamaan yang lain Sebenarnya Tuhan Jelas Perkara firman Kalau kita aja Tidak tahu Dan tidak bisa Menangkap ini Bagaimana kita Bisa tahu Perumpamaan yang lain Bagaimana Kita bisa Mengerti Firman aja Tidak bertumbuh Dalam hidup kita Bagaimana kita Mau bisa melihat Perumpamaan yang lain Terjadi dalam hidup kita Yang sederhana Bicara tentang Firman itu sendiri Kita gak bisa Lakukan Mari Bapak Ibu Kualitas hidup kita Harus berubah Yang mau katakan Yes